Ucapan yang membatalkan sholat kata ulama syafi'iyah adalah Kalau ucapan tersebut terdiri dari dua huruf Meskipun tidak ada maknanya Meskipun tidak ada maknanya Apa contohnya tidak ada maknanya? Uh, uh, u sama ha Itu kalau bahasa Arab hamzah dan ha Uh, atau up, u sama p Itu dua huruf Kalau sudah dua huruf Meskipun tidak ada maknanya Membatalkan sholat Atau meskipun mengucapkan dengan satu huruf saja Asalkan ada maknanya Batal Dua huruf tidak ada makna atau lebih Atau satu huruf yang memiliki makna Itu sudah batal Apa contohnya? Dalam bahasa Arab Ki, wako, yaki, ki Hati-hati, hati-hati Ini dari wako, yaki, ki Hati-hati